Halo teman-teman Ambro Service Berikut cara pemasangan mesin RO rakitan full tipe M1 Untuk pemasangan di tembok, sebelumnya lepaskan ketiga housing pre-filter Lalu bikin dua titik untuk lubang sekrup di tembok yang akan dipasang besin Jarak antar lubang adalah 25,1 cm Gunakan mata bor tembok 8 mm Setelah bor, masukin visor, kemudian masukin sekrup Sisakan jarak kira-kira 5 mm Lalu gantungkan mesinnya ke tembok Pasang ketiga pre-filter kembali ke posisinya Jangan dikencangkan dulu Kasih jarak 5 mm Ini filter yang nomor dua Hanya ada satu karet Posisinya karet berada di bagian atas ya Sama Kasih jarak 5 mm juga Dan yang ini adalah filter nomor tiga Karetnya ada dua Pemasangannya bebas Boleh bolak-balik Sama ya Kasih jarak 5 mm Jika pemasangannya ditaruh Anda tidak perlu melepaskan housing pre-filternya Cukup longgarkan saja ketiga pre-filter ini Kasih jarak kira-kira 5 mm Selanjutnya, lepaskan kran air yang tersambung di tembok Kemudian Lapisin seal tip Di ujung fitting ini Sebanyak 30 kali Harus 30 kali ya Kemudian Kemudian di bol falop Sebanyak 25 kali Dan di kran air Sebanyak 25 kali juga Kemudian Tekan seal tip Pada ulir bagian depan Agar memudahkan jalan masuk Pada sambungan Jadi semuanya ditekan ya Seterusnya Sambungkan bol falop Ke fitting ini Kemudian pasang ke lubangnya sumber air masuk Setelah terpasang Pastikan o-ring ini masuk ke posisi fitting Dan sambungkan kran airnya Lalu lepaskan murnya bol falop Masukin mur ke selang besar Kemudian perlebar mulut selang Setelah itu Sambungkan selangnya ke bol falop Sampai mentok ke ujung Gunakan kunci pas 16 Untuk mengencangkan murnya Seterusnya Sambungkan selang Dari sumber air Menuju unit RO Pada bagian inlet Pastikan selang ini Terpasang dengan rapi Tidak terlalu panjang Agar tekanan inputnya memadai Gunakan kunci pas 21 Untuk mengencangkan konektor Selanjutnya Sambungkan selang seperempat Ke pembuangan Gunakan kunci pas 16 Atau 17 Untuk mengencangkan konektor Kemudian sambungkan selang air Bersihnya Selang ini sebaiknya Anda melewati belakangnya Filter membran Agar kelihatannya lebih rapi Jika pemasangannya ditaruh Anda siapkan kain kanebo Di bawah pre-filter Tetapi jika pemasangannya digantung Anda harus siapkan ember Di bawahnya Buka kran merah Yang berada di sumber air Tunggu hingga airnya Luber Tutup kran Kemudian Kencangkan pakai Kunci housing Buka kran Buka kran Tunggu hingga airnya Luber di housing Nomor 2 Kemudian Tutup kran Kencangkan pakai Kunci housing Tunggu hingga airnya Luber di housing Nomor 3 Tutup kran Kencangkan pakai Kunci housing Tujuan untuk mengisi air Di filter Nomor 1 2 Dan 3 Hingga luber Adalah Agar tidak ada angin Yang terperangkap Di sekitar housing Kemudian Buka kran Hubungkan staker Ke stop kontak PLN Periksa Apakah ada Kebocoran Pada sambungan Selang Jika ada Segera Perbaiki Tekan on Pada TDS monitor Nah Seminggu sekali Atau secara Berkala Anda bisa Buka kran ini Selama kurang lebih 1 menit Untuk Membersihkan Membran Terakhir Cara Mematikan Mesin ini Adalah Cabut Staker Dari Stop kontak PLN Kemudian Tutup Bolvalep Jalur Inlet Untuk Menghidupannya Kembali Buka Kran Dan Hubungkan Staker Ke Stop kontak PLN Oke Demikian Cara Pemasangannya Semoga Bermanfaat Terima kasih Pemasangannya 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 Terima kasih.